Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Bang Emetnya mana? Maaf, saudara-saudara. Berhubung video ini judulnya agak aneh. Bang Emet ngumpet dulu ya. Gini, kali ini Bang Emet ada di kawasan Food Street, Pantai Indah Kapu. Nyobain apa? Nyobain chicken to telur gulung. Seperti apa? Yuk kita lihat. Ada banyak banget jajanan di sini. Dan kali ini, pilihan Bang Emet jatuh ke chicken to telur gulung. Kenapa? Selain halal, mustinya, dia juga nggak terlalu berat dan bikin kenyang kelihatannya. Dia cukup lah untuk nyemil sambil jalan atau menikmati pemandangan. Harganya juga relatif terjangkau dan namanya juga unik. Chicken to. Menikmati apa ya? Setelah menunggu antrian yang cukup panjang, akhirnya jadilah hidangan yang Bang Emet pesan. Berikut ini penampilannya. Dari sisi penampakan, chicken to telur gulung ini kelihatan unik dan menggiurkan. Telurnya ditempatkan dalam gulungan tusuk sate, persis sate biasa. Bedanya, ini telur yang digoreng dan digulung di tusuk satenya. Ia disajikan dalam cup kertas sehingga bisa kita makan di tempat atau take away. Atau disantap sambil jalan-jalan santai, bisa juga. Dari sisi porsi, namanya untuk cemilan, chicken to telur gulung ini, ya cukup lah. Ada 10 tusuk sate telur yang cukup untuk mengganjal perut yang tidak terlalu lapar, tapi belum siap untuk diisi dengan makanan berat. Ada juga bumbunya yang bisa kita pilih, mulai dari barbecue, balado, cheese, seaweed, spicy, atau pizza. Nah, di sini kita bisa lihat, cara memasaknya sederhana, jadi telur dikocok, diaduk-aduk, dan dituangkan ke dalam penggorengan panas, penggorengan yang isinya minyak panas maksudnya, dan langsung digulung pakai tusukan sate tadi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dia nggak ada teknik yang aneh-aneh, cuma beneran telur digulung, telur digoreng, lalu digulung, nggak dikasih apa-apa, cuma beneran telur dikocok, dan disiramin ke dalam penggorengan berisi minyak panas, lalu diambil pakai tusuk sate, digulung, dan jadilah telur gulung. Tinggal dikasih bumbu sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini dia. Kalau sudah selesai digoreng, ditaruh di tempatnya, lalu ditaruh di gelas, setelah itu baru kita pilih spice atau bumbu penyedapnya, mau rasa apa, kita bisa pilih. Dan langsung kita bayar, dan langsung kita bisa nikmati. selamat menikmati. 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 bang Emmet sudah jadi. Seperti ini penampilannya. Nah, bagaimana rasanya? Nah, sekarang kita coba kayak apa rasanya chicken to telur gurung original. Ini bentuknya kayak gini, kelihatannya bisa enak. Telur digoreng, digulung, tapi nggak garing. Ya, karena digorengnya cuma sebentar dan dia nggak pakai tepung, jadi ya telur biasa. Karena nggak garing, buat bang Emmet yang doyan gurih-gurih, ini rasanya kurang garam, kurang gurih. Tapi buat yang jarak tinggi, yang nggak cocok sama kebanyakan garam, ya ini mungkin pas. Tapi ya tuh, kurang garam kalau kata bang Emmet. Oke, kapan-kapan coba, mungkin bang Emmet coba rasa lain. Tapi ya, oke lah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.